Terima kasih, perlu kami informasikan bahwa terkait dengan rangkaian kegiatan perayaan My Day di DKI Jakarta, misalnya tingkat provinsi, kita ada beberapa kegiatan. Memang sesuai dengan tagline, apa yang disampaikan oleh Kementerian, bahwa tahun ini kita adalah wujudkan pekerja buruh yang kompeten. Kita memang bersinergi dengan beberapa stakeholder di tingkat DKI Jakarta, ada KADIN, ada ABINDO, BPJS Ketenag Kerjaan, perusahaan BUMD maupun swasta, sehingga rangkaian kita, kita sinergikan terkait dengan tagline tadi, kita ada lomba cerdah cermat bagi tekan-tekan federasi sirkat pekerja-sirkat puri yang ada di DKI Jakarta. Artinya apa? Terkait dengan kompetensi ini memang kita coba di tahun ini adakan lomba cerdah cermat. Alhamdulillah dari lomba cerdah cermat ini ada tiga teman-teman federasi sirkat pekerja-sirkat puri yang mendapatkan juara. Yang pertama dari SPN DKI Jakarta, yang kedua dari RPMM, dan yang ketiga dari ASPEC. Dan juga rangkaian kegiatan MEDE kita tahun ini kita adakan juga dengan bentuk baktis sosial ya, baktis sosial berupa pendistribuan sembako, ada dari BPJS Ketenag Kerjaan sebanyak 3.400, yang ini disetujukan pada lima wilayah maupun tingkat dinas, tingkat provinsi ya. Di samping itu juga ada juga dari APINDO yang berupa voucher 100 ribu rupiah sebanyak 450. Dan juga disupport juga dari KADIN, KADIN berupa 250 paket sembako ini kursus untuk wilayah DKI Jakarta. Nah itu yang kita lakukan, dan ini juga bagian dari rangkaian MEDE yang juga disupport oleh teman-teman dari perusahaan BUMD maupun perusahaan selasa. Sudah berlangsung dari kapan Pak pergiatan rangkaian kegiatan tersebut? Kita sudah berlangsung mulai dari tanggal 30 yang lalu ya, kita sudah mulai 30 April, sampai hari ini dan puncaknya hari ini adalah penutupan segala puncak MEDE ini nanti ada pembagian DURPRES buat teman-teman federasi, Serikat Pekerjaan Pertidikai Jakarta yang ada di Dewan Pengupahan maupun di RKS Triparti. Kenapa cerdas Cermat? Karena dari taklin tadi di kementerian bahwa bagaimana kita memujukkan kompetensi pekerja buru, artinya yang sangat relevan adalah beruntuk cerdas Cermat. Dan itu juga harapan kita dengan cerdas Cermat ini kita bisa memahami juga, bisa mengukur nih dinamika terkait dengan hubungan industrial, khususnya bagaimana teman-teman pekerja buru nanti berunding ya, berunding dalam pembuatan PKB maupun juga proses penyelesaian perselisian dan juga bagaimana terkait dengan pengupahan. Nah itu harapannya nanti dengan cerdas Cermat ini berikan semangat dan berikan edukasi kepada teman-teman sehingga dalam tataran implementasi di tingkat perusahaan itu bisa terlaksana. Sehingga harapannya apa? Dengan pekerja buru yang memahami regulasi ini, hubungan industrial di DKI Jakarta akan terwujud, harmonis, dinamis, dan berkaitan. Momentum hari dulu Pak Indonesia tenaga kerja akan melakukan upaya kompet akan beruntuk dan benar-benar melakukan premoan kepada teman-teman pekerja, melalui kebijakan-kebijakan seperti apa yang merangkul. Baik, jadi kami di Provinsi DKI ada lembaga kerjasama tripartik. Nah peran lembaga kerjasama tripartik ini sangat strategis sekali, terutama juga kita juga terkait pembahasan capbook mengenai struktur dan segala upah itu kita libatkan. Sehingga konkret dari peran teman-teman serikat pekerja, pemerintah, Kapdin maupun Apindo, DKI Jakarta betul-betul bisa menciptakan capbook yang mengatur mengenai struktur dan segala upah. Harapannya apa? Nah tadi kita bagaimana menciptakan hubungan industrial, harmonis, dan dinamis DKI Jakarta. Baik, kebelakangan serikat ini berapa peserta? Bagi Pak, ada berapa peserta yang ikut dari teman-teman di Serikat Buruk? Kita, ini tingkat provinsi, tingkat provinsi kita ada 9 federasi sekat pekerja sekat buruk DKI Jakarta dari yang terbesar ya, dari ranking 1 sampai 9. Dan juga ini kita adakan di tingkat 5 wilayah kota. Menyesuaikan karena memang di tingkat 5 wilayah kota juga ada LKAS, tingkat tripartik, tingkat kota ya. Jadi federasi ada di 5 wilayah kota juga melaksanakan serempak memang untuk 5 wilayah kota puncaknya pada tanggal 1 Mei. Untuk DKI pada hari ini. Selanjutnya kita juga akan melakukan sesi foto bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 diwujudkan dalam acara dan kegiatan yang bersifat positif serta memberikan kebermanfaatan khususnya bagi pekerja buruh beserta keluarganya dan secara umum bagi masyarakat di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah dilaporkan oleh Ketua Panitia Pelaksanaan Peringatan Haribu Internasional Media Tahun 2024 tingkat Provinsi DKI Jakarta telah diisi dengan berbagai kegiatan positif yang dilobat cerdas cemat hubungan internasional santunan anak yatim dan bantuan paket sembangu bagi pekerja buruh hal ini tentunya sejalan dengan tema Kementerian Ketenagakan dan Republik Indonesia yaitu kerja bersama wujudkan pekerja buruh yang kompeten dengan tagline May Day Istranpil Day Bapak Ibu hadirin yang berbahagia pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan peringatan Haribu Internasional May Day Tahun 2024 tingkat Provinsi DKI Jakarta tentunya tidak lepas dari sinergi partisipasi bantuan dan dukungan dari seluruh stakeholder ketenaga kerjaan mulai dari Kadin DKI Jakarta Apindo DKI Jakarta Kementerian Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia Basis Basnas DKI Jakarta BPJS Ketenaga Kerjaan maupun BPJS Kesehatan Komite HR Sektor Otomotif Perusahaan BUMB maupun swasta di wilayah DKI Jakarta serta Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh di Provinsi DKI Jakarta Oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankan saya memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu pelancaran pelaksanaan peningkatan Haribu Internasional May Day Tahun 2024 di Provinsi DKI Jakarta Semoga segala bentuk sinergi partisipasi, bantuan, dan dukungan dari Bapak Ibu semua dapat memberikan kebermanfaatan yang optimal bagi pekerja buruh dan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta serta diperhitungkan sebagai kebaikan amal dan ibadah Bapak Ibu sponsor semua memperoleh balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa Bapak Ibu hadirin yang berbahagia kegiatan puncak peringatan May Day 2024 adalah sebagai bentuk rasa kebersamaan dan kepedulian kita kepada pekerja buruh serta sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab sosial dari pihak pengusaha dan juga pemerintah guna mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dinamis dan berkandilan dengan berkodoman pada pelaksanaan hubungan industrial yang berlandasan pada nilai-nilai Pancasila Semoga kegiatan ini menjadi pemupuk makna kebersamaan yang mendalam bagi seluruh pihak sekaligus menjadi sarana menjalin silaturahim sehingga dapat terus terlaksana kegiatan-kegiatan positif lainnya yang terdampak pada peningkatan iklim produktivitas di perusahaan yang pada akhirnya juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan pekerja buruh sehingga dapat sejalan juga dengan persiapan Jakarta menuju global city akhir kata dengan mengucap Alhamdulillahirrohbilalamin kegiatan rangkaian kegiatan peningkatan hari buruh internasional MEDE tahun 2024 tingkat Provinsi DKI Jakarta dengan ini secara semisah saya nyatakan ditutup selamat menikmati